Shalom, salam, sukacita. Renungan malam seiman berjudul Kerinduan Bersaksi. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Tesis nomor 76. Kerinduan untuk bersaksi akan timbul secara alamiah bagi orang Kristen yang tulus, walaupun metodenya mungkin berbeda. Bila kita mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, maka kerinduan bersaksi akan timbul secara alamiah. Kita tidak perlu didorong-dorong. Hal ini telah disebutkan dalam buku Step to Christ, halaman 78. Segera setelah seorang datang kepada Yesus, maka akan timbul dalam dirinya kerinduan untuk memberitahukan kepada orang lain tentang sahabat yang berharga yang baru diketemukannya dalam Yesus. Kebenaran yang menyebabkan, menyelamatkan, dan menyucikan itu tidak dapat disembunyikan dalam hatinya. Bila kita mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita akibat tinggalnya roh kudus dalam diri kita, maka kita tidak dapat tinggal diam. Bila kita telah mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, jelaslah kita mau memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. Kita ingat pengalaman orang kusta yang tinggal di luar kota Samaria saat bala kelaparan menimpa di Samaria oleh karena dikepung oleh pasukan Aram. Mereka coba pergi ke tenda dari tentara Aram untuk mendapatkan sedikit makanan. Siapa tahu mereka akan peroleh belas kasihan. Kalaupun dibunuh oleh tentara Aram, tidak mengapa tahu mereka juga akan mati karena kelaparan. Namun mereka sangat kaget mendapatkan tentara Aram telah meninggalkan makanan, pakaian mereka, emas, perak, dan sebagainya di dalam tenda tersebut. Orang kusta langsung memakan makanan yang terdapat di dalam tenda tentara Aram tersebut dengan sekenyang-kenyangnya. Namun mereka teringat akan teman mereka, saudara-saudara mereka, maupun tetangga mereka yang sedang menderita kelaparan di kota Samaria. Maka Alkitab berkata dalam dua raja-raja tujuh et sembilan, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Demikian juga apabila seseorang mempunyai kabar baik, maka secara Alania akan timbul keinginan untuk memberitahukan kabar itu kepada orang lain. Bila tidak, apakah yang terjadi? Yonya White menuliskan di dalam majalah Review and Herald terbitan tanggal 22 Agustus tahun 1899, kasih karunia Allah tidak akan tinggal menetap pada orang yang telah mempunyai kesempatan besar untuk bersaksi, akan tetapi tetap berdiam diri saja. Dalam waktu dekat, dia sadar bahwa ia tidak memiliki apapun untuk dapat dikabarkan. Marilah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi mengenai kabar baik kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.